9 Kapal Pukat Milik Nelayan di Gudang Mitra Laut, Gabion, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Rabu, 21 Juni 2023 Menurut keterangan Ketua Umum Relawan Antisipasi Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Pesisir, Putra Islami mengatakan sejumlah bot kapal pukat milik nelayan terbakar di gudang penyimpanan sekira pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan ada tujuh bot yang bagus dan ada dua bot yang rusak. Jadi kalau totalnya ada sembilan armada bot yang terbakar, kata Putra Islami, Rabu, 21 Juni 2023. Namun untuk penyebab kebakaran tersebut, Putra belum dapat memastikan asal mula api muncul. Karena saat ini petugas yang berwonang akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran belum dapat diketahui dengan jelas, karena setelah pengisian BBM ke bot baru api muncul, tapi belum diketahui asal apinya dari mana, ucapnya. Terpisah, kerani gudang, Sugiono mengatakan belum dapat memastikan total kerugian akibat kebakaran tersebut. Terlihat api membumbung cukup tinggi karena perahu kapal tersebut yang terbuat dari kayu sehingga membuat api berkobar dengan hebat. Petugas Damkar, relawan dan masyarakat pun bekerja sama untuk menjinakan api yang membakar sejumlah perahu kapal milik nelayan tersebut. Terima kasih telah menonton!